ini harganya Rp50.000, kalau ini sebenarnya kalau beli kita harganya kurang lebih Rp80.000 sampai Rp100.000 baik barang lama-lama kita coba ya temennya baik ya teman-teman, ini besar jumbo padahal ini ya, ini oleh caranya ini ya, durian terjumbo dan malah-malah jumbo tapi saya enggak tempat ya, padahal pas saya beli ini saya sudah periksa, saya sudah saya periksa duriannya ini kita buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa, sekarang masih bahas tentang durian nah, depan saya ini, durian saya ini ada durian merica ini ya, ini durian merica ini sebenarnya ada dua, dapat dua saya teman-teman ya ini ya, bentuk durian merica lu ada bintangnya ya, lu coba garis bintangnya terus di belakangnya ini gundul ini gundul biasanya ini ada durian merica atau ada? ada yang duriannya kecil-kecil tapi ini loncok, tapi ini gundul ya ini dari daerah berbeda, durian merica ada berbeda ini informasinya dari daerah kemiri durian merica ada daerah kemiri ini ini berumah teng sempurnasian harus didiamkan kurang lebih dua hari, tiga hari meskipun gini ya terus, yang ini ada durian montong ini durian montong, kemarin saya sudah review ini kurang lebih ada satu minggu di rumah ini dari awal memang kelihatan jelek seperti ini ya teman-teman nanti apa bagus, apa kurang tahu ini sudah ada satu minggu di rumah ini tadi itu kalau montong itu memang lama durian montongnya nah tapi, yang saya bahas hari ini adalah durian bajul ini awalnya saya durian bajul ini, ini durian bajul yang durinya besar lu besar-besar seperti ini ya biasanya saya durian bajul yang saya review itu durian bajul yang durinya kecil karena dari durian bajul sulit ditengerih tiap desa itu ada durian bajul, terus jenisnya berbeda bentuknya berbeda seperti itu tapi rata-rata rasanya tetap manis pahit durian bajul meskipun dari daerah manapun rasanya tetap manis pahitnya ada manisnya ada pahitnya nah terus ini ada satu minggu juga ada di rumah ini nah ini, lu ini sudah mulai pecah ya teman-teman ya ini jelek ini lu lu ini lu, ya busuk seperti ini padahal ini pas saya dapet ini gak apa-apa ya teman-teman ya lu dan tiap hari, pas tiga hari baru keluaran dikit keluar air-air sampai busuk lah seperti itu makanya tadi kalau beli durian kalau bisa ya jangan sampai pecah seperti ini ini tondo, ini tandanya juga seperti odong-odong seperti itu teman-teman ya jangan sampai pecah seperti ini apalagi busuk seperti ini nanti jadinya kolakan ya nah kemarin cuma dikit, berhubung saya ada-ada waktu dan juga belum mateng ini saya dikinkan saya diamkan aja sampai ini tetap ternyata masih belum baik kita coba ya, ini sebelah bawah ini kayaknya gak tembus, cuma sebelah sini aja yang jelek nanti ya baik kita gak lama-lama penasaran kita coba durian bajul yang ini ya, yang dari gerbo ini, dari gerbo besar kalau ini dapet harga 50 ribu saya tadi itu ya, emang durian sesuatu yang gak kelihatan dari luar makanya itu kadang bagus, kadang jelek ya, kalau kita gak mengenali durian ini harganya 50 ribu kalau ini sebenarnya kalau beli kita harganya kurang lebih 80 ribu sampai 100 ya teman-teman baik barga lama-lama kita coba ya teman-teman baik ya teman-teman, ini besar jumbo padahal ini ya, ini rencananya ini durian terjumbo dengan walaupun bajul tapi saya gak tepai, padahal pas saya beli ini saya sudah periksa, saya sudah saya periksa duriannya ini bagus semua, ada cacat, pas dapet 3 hari di rumah baru mengeluarkan seperti ini ya teman-teman, ini ada satu mingguan di rumah tapi barang lama-lama penasaran ya ini jijik yang udah busuk ya ini nah bisa mateng ya teman-teman gagal dibuat kol air nanti kita set-set seperti ini aja teman-teman ini tuh kayaknya ini pas panen emang mentah muda kayaknya ini karena ini warnanya udah bisa kuning hijau terus mau hidup mentah teman-teman apa-apa ini buat pelajaran jadi ilmu ya ilmu teman-teman tadi itu durian makanya kalau beli durian di pasar 2, pasar 4 kan itu tidak semuanya mateng kalau dipanen pas tua tapi posisi mentah pas tua tapi didiamkan 3 hari 4 hari itu sudah mateng semua tapi kalau dipanennya pas muda didiamkan satu minggu pun seperti ini tetap bisa mateng ya seperti ini ya teman-teman kita buka sulit ya sulit bukanya teman-teman karena tebel kita coba buka suara kita seset bukanya nih ini jeleknya teman-teman so tuh bis gak bisa gak bisa dibuka ini ah sulit terus busuk teman-teman lihat bis tuh bis ini hmm ini pengalaman saya paling terparah ini terparah teman-teman ya terparah ini wah gak bisa dibuka teman-teman coba ini ya terparah ini terparah wah seperti ini teman-teman wah ini kalau posisi durian mentah jadi buat petani-petani durian kalau seandainya durian belum belum tua jangan dipanen emang buru-buru-buru uang buru-buru dijual tapi kasihan yang beli nanti seperti ini jadinya harga 50 ribu ya saran saya bagi petani sebagian kalau belum mateng emang jangan di panen dulu kalau belum tua kalau sudah tua dipanen gak apa-apa dijamkan berapa hari karena sudah kau mateng ya teman-teman ya ini gak apa-apa ini buat pelajaran ini saya mewakili teman-teman yang dapat durian mentah ini baru kali ini saya dapat terparah oh seperti ini ya gak bisa mati teman-teman ternyata ternyata jauh seperti ini ceket ya teman-teman seperti ini mentah loh dari pungginya lho pungginya putih ya ini biar tahu ya kalau durian lho jadi mudah dipanen sama orang ini durian mudah dipanen lho lho ini pungginya ya lho lho masih mudah pungginya lho nah itu teman-teman ya kalau beli durian emang kalau seandainya masih hijau ini butuh di apa di dipikir lagi ya seperti itu ya tadi tuh kalau pas kalau seandainya durian ini sudah tua dipanen nah itu akan matang didiamkan dua hari tiga hari empat hari maksimal satu minggu itu sudah mati semua tapi kalau pas mudah tadi tuh dipanen mudah didiamkan berapa hari pun tidak akan bisa seperti ini nah ini jadi durian dongodong nah seperti ini berhubung sakit tenggoroan ya teman-teman kalau gak sakit tenggoroan ini saya akan makan sama bon cabe sama penyedap rasa masaku atau garam biar bahagia yang yang apa itu namanya yang panen durian ini orangnya yang masih mudah dipanen ya teman-teman dibuat kolak pun udah bisa ya masih mentah teman-teman ya gini ya baik ini cukup sekian dulu bagi teman-teman saya mewakili teman-teman yang pernah dapet durian zoom ya saya juga pernah dapet durian zoom tapi tidak tidak mentah seperti ini biasanya ketuan kadang anyap ya kalau ini emang mentah bener-bener mentah duriannya emang bener-bener mentah ya teman-teman ya karena saya sendiri pertama megang durian ini durian yang bajul dari gerbo yang dulunya besar-besar pertama megang biasanya saya megang durian bajul dari desa perbatasan Nongkojajar sama Pasarpan di Pak Jamali itu enak-enak lembut ya durian bajulnya agak besar seperti ini pecil terus suka biasanya dapet dari desa Gale sama rasa rata-rata rasanya manis pahit ya temennya baik mudah-mudahan video saya bermanfaat bagi kita semua jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh